Halo Bapak-Ibu Saudara, apa kabar? Saya Alexardo, calon pendeta GKI, ingin menyapa Bapak-Ibu semua. Bapak-Ibu Saudara, saya sering mendengar bahwa orang itu membenci rasa sakit. Benarkah? Bapak-Ibu, adakah di sini yang suka dengan rasa sakit? Mungkin jarang ya, atau bahkan mungkin tidak ada. Tapi saya punya argumen lain. Bahwa sebetulnya yang orang tidak suka bukanlah rasa sakit, tetapi rasa sakit yang tanpa tujuan. Bayangkan, orang sedang jalan atau bernaik sepeda, lalu ia terjatuh kena batu, kakinya luka, sakit. Dia benci rasa sakit. Atau orang jatuh sakit, lalu kemudian demam, badan meriang, pegel-pegel. Dia benci rasa sakit. Karena rasa sakit itu enggak ada tujuan. Tapi bandingkan dengan orang yang menerima rasa sakit, tapi karena dia tahu ada tujuan dibalik rasa sakit itu. Misalnya apa? Orang yang pergi nge-gym. Bapak-Ibu kalau punya saudara atau rekan yang pergi nge-gym, tanyalah sama dia. Bagaimana rasa sakit di badan seluruh tubuh itu ketika awal-awal pergi nge-gym, fitness, warga. Tapi rasa sakit itu mereka bisa nikmati karena mereka tahu tujuan dari rasa sakit itu. Ada sesuatu yang ingin mereka capai, fulfillment, kepuasan, kebanggaan, pride. Tujuan dibalik rasa sakit. Atau misalnya orang maraton, lari berkilo-kilometer, aduh, pasti sakit sekali kakinya. Tapi dia bisa menerima rasa sakit itu dan tidak membencinya. Karena apa? Karena dia punya tujuan dibalik rasa sakit itu. Dan yang paling nyata adalah pengorbanan seorang ibu ketika melahirkan. Melahirkan itu bukan sesuatu yang mudah. Rasa sakit yang luar biasa yang bahkan saya tidak bisa bayangkan sebagai seorang pria. Mungkin Bapak-Ibu punya pengalaman. Yang melahirkan sekali, dua kali, atau mungkin lebih. Bagaimana rasa sakit itu? Pasti luar biasa. Tapi semua rasa sakit itu rasanya terbayar ketika kita menggendong arah kita yang keluar dari tubuh kita. Bukan rasa sakitlah yang kita benci. Tapi situasi di mana kita sakit dan tidak ada tujuan dibalik. Bapak-Ibu saudara, mungkin kita saat ini merasakan sakit. Perasaan yang tidak menyenangkan, hal yang menyebalkan, situasi yang kita pertanyakan, Tapi mungkin bukan situasi itulah yang membuat kita sebal, kesal, atau membencinya. Tapi karena kita tidak bisa melihat tujuan dibalik situasi ini. Hal baik apa yang akan terjadi mengikuti situasi yang kita anggap menyebalkan itu. Maka Bapak-Ibu saudara, saya ingin mengajak kita, ingin mendoakan Bapak-Ibu saudara yang saat ini mungkin tidak suka dengan situasi tertentu. Dan tidak bisa melihat tujuan Allah dibaliknya. Dan satu yang saya percaya, Allah akan menggunakan hal yang baik, hal yang buruk, hal yang terbaik, Bahkan hal yang terburuk, untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Meskipun kita harus melewatinya dengan rasa sakit. Saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa hari ini. Allah mungkin kami tidak bisa melihat tujuan yang ingin engkau sampaikan kepada kami. Dibalik rasa sakit dan situasi yang mengimpit dan menyebalkan. Kami melalui hari-hari yang tidak selalu menyenangkan. Hari-hari yang menyakitkan. Maka bantulah kami ya Tuhan untuk dapat melihat tujuan dibalik rasa sakit. Karena kami percaya Tuhan bekerja dalam setiap peristiwa. Kami percaya Tuhan bekerja dalam setiap situasi. Dan kami percaya rasa sakit, hal yang menyebalkan. Itu pun bisa Tuhan pakai untuk membuat kami menjadi orang yang lebih baik lagi. Anugerahilah kami dengan hikmat, kebijaksanaan, ketenangan, dan sukacita. Ketika kami harus melewati masa-masa yang menyakitkan. Sehingga kami bisa melihat tujuan akhir dibaliknya yang ingin Tuhan sampaikan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kiranya hari ini menjadi hari yang... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!